hai oke Hai kembali lagi di D&D channel pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips versi saya ketika kalian pengen beli monitor tapi budgetnya kurang terus beralih ke monitor bekas Oke kita PSD D&D channel sebelum kita PS intro dulu bos oke habis WGS sekarang monitor yang naik apalagi di ukuran 24 inch semuanya naik bro enggak tahu lagi dunia elektron itu sedang tidak baik-baik saja Oke tapi saya disini akan bahas tentang tips beli monitor versi saya supaya monitornya juga baik ketika kalian beli second ya semoga dengan tips ini kalian bisa teliti dalam membeli monitor bekas ini versi saya mungkin kalian punya versi sendiri saya tahu ini bermanfaat untuk kalian untuk tips yang yang pertama yaitu pastikan ya fisiknya tetap bagus dalam artian kalian cek semuanya dari sisi-sisinya apakah pernah mengalami bongkaran ataukah masih mulus ya eh pastikan semuanya berfungsi dengan normal tombolnya tombolnya Lampu 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 lampunya kalian cek semua ya keren cek semua dan tidak ada bekas keongkaran ya kalau saya pribadi saya Mending milih bayang masih segel kalau emang pas ada ya soalnya risikan juga kalau udah LCD itu bongkaran ya gitu pastikan tombolnya juga masih berfungsi dan tidak ada kecacatan risiknya kalau barit-barit sedikit debu itu wajar sih yang penting enggak pernah pernah dibongkar ya gitu jadi hati-hati ketika ngecek barangnya pastikan cek langsung di tempat ya kalau kalian beli bekas online gitu agak risikan tapi kalau memang terpaksa minta jaminan atau lewat di perantara ya atau kayak sitok pet terus Shopee atau Bukalapak dan lain sebagainya yang penting minta jaminan Oke itu tips yang pertama terus selanjut lagi tips yang kedua eh langsung saja Oke untuk pengetesan si LCD monitor bekasnya saya disini pakai web ya nama webnya itu Ezio monitor tes kalian cari klik aja di Google tes LCD nanti kalau ada Ezio monitor tes klik aja itu Oke saya coba klik dulu ya ini web jadi mudah sih mengingatnya atau kalau enggak ingat ya klik aja LCD tes di Google nanti bakal ada ya ini banyak banget eh yang bisa kalian tes di sini udah disediakan gak perlu pasang aplikasi Jadi kalau cek audian atau mau cek si komponen monitor nya kalian bisa gunain web ini ya ini udah saya gunakan beberapa kali di eh cek audian monitor bekas ini navigasinya kalian bisa pakai trackpad ataupun scrollnya simos ya terus space itu untuk menghilangin informasi biar kalian bisa full-full dalam ngecek seluruh layarnya ya terus escape atau es jenya itu untuk keluar dari pengetesan seperti itu nah terus lanjut lagi eh kita bisa tes monitornya dengan langkah start tes ya kita bisa langsung atas itu terus kemudian penampakannya akan seperti ini ini tes pattern bisa hilangkan dengan ngeklik si tombol minusnya atau dengan si pause-nya Hai gitu biar notifikasinya hilang nah yang pertama ini adalah tes pattern ya Oke disini ada warna RGB terus CMYK nah nah di tes pattern ini adalah tes yang berfungsi untuk menyeimbangkan warna si monitor kalian jadi eh untuk membuat monitor kalian apakah warnanya itu seimbang atau tidak seperti itu itu yang pertama oke ini lanjut tes yang kedua ini adalah black screen ya kalian bisa gunain apakah ada titik-titik putih atau dead pixel putih eh biasanya bisa terlihat di black screen ini ya jadi eh nanti kalau semisal ada titik-titik putih atau bintik putih kemungkinan monitornya itu dead pixel gitu oke lanjut yang ketiga ini white screen eh kalian bisa cek di sini adakah noda hitam di lcd monitor kalian kalau ada bisa dipastikan juga dead pixel ya biasanya noda hitam gitu kelihatan kalau pakai screen putih gini jadi kalau jadi pastikan gunakan eh seperti ini ya untuk mencet biar kalian nggak eh kecewa kalau ada titik-titik putih kelihatan lalu yang selanjutnya adalah red yaitu eh mas pastikan warna merah kalian itu masih bagus atau tidak tidak terus kemudian ada hijau juga terus kemudian lalu blue atau biru yang jadi si RGB warnanya itu seimbang atau adakah eh yang itu ya yang entah itu eh black kok black si apa namanya ya eh ada shadow atau ada bayang-bayang gitu kalian cek aja pakai itu tadi terus terus dilanjutin next next aja terus kemudian ada gradasi juga terus ini buruk-buruk biasanya pojok-pojok gitu ada yang eh putih itu kemungkinan juga LCD nya kena pastikan terbaca semua tulisannya kemudian ini sisi eh kalian bisa tengok ke samping-sampingnya itu set sisinya apakah ada kayak semisal deadpixel nya ya terus kalian next aja lanjut ke langkah-langkah selanjutnya nah ini kemudian langkah terakhirnya ya seperti ini oke itu udah seperti itu aja sih untuk ketesnya kalau saya eh itu udah cukup untuk saya buat eh apakah branding ngambil si LCD nya atau enggak seperti itu gitu ya oke untuk di tips terakhir ini tips yang ketiga eh pastikan eh kalian survei dulu ya antara harga baru dan harga bekasnya itu eh apakah eh masih jauh gitu dalam artian gini kalau cuman perbandingannya 100-200 eh mending beli baru aja sih tapi kalau saya perbandingnya sampai eh bekasnya itu sama baru jaraknya masih 500 eh saya mending ambil bekasnya aja tapi dengan konsekuensi tadi kita cek dulu dengan bener-bener supaya pas kita deal kita nggak eh itu ya nggak kecewa dengan monitor bekas kita jadi eh yang penting survei dulu soalnya eh di video pas video saya buat ini monitor di 24 inch itu harganya harganya sangat mahal ya naiknya itu banyak banget kemarin lihat di channel jtid dapat referensi kalau monitor 24 inch itu harganya cukup tinggi-tigi jadi sesuaikan budget dan kebutuhan kalian kalau beli monitor kalau emang jaraknya nggak terlalu jauh dengan yang bekas mending beli baru ya gitu sih itu tips yang terakhir oke thank you udah nyemak video ini mohon maaf kalau tipsnya ada yang salah silahkan komen di bawah aja ya mungkin itu yang bisa saya bagi ke kalian jangan lupa like comment subscribe thank you udah nonton video kali ini bye bye bye